Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel aku di video kali ini aku mau unboxing produk impulsiler ya guys ya yaitu alat perekat plastik guys ya jadi di kali ini aku mau unboxing yang mereknya itu ki-2 ya guys Oke untuk boxnya sendiri seperti ini ya guys ya oke langsung saja aku buka ya guys biar kalian tahu gimana sih dalamnya biar kalian enggak penasaran lagi ya guys ya jadi ini yang aku buka ini yang 20 cm ya karena ada yang 30 cm dan lain-lain ini yang aku unboxing yang 20 cm aja ya guys ya yang kecil saja ya seperti ini ya ya selamat menikmati nah realnya seperti ini ya guys ini yang kecil ya guys ya yang 20 cm kalau kalian mau yang besar kalian bisa sesuaikan dengan ukuran produk kalian ya tombolnya disini oh ya buat kalian yang belum tahu apa sih impulse sealer impulse sealer itu alat untuk ngepress plastik ya guys ya biasanya digunakan untuk para penjual penjual makanan penjual apa ya misalkan produk-produk sendiri di rumah seperti itu misalkan mau jual apa yang bubuk-bubuk itu masker dan lain-lain itu butuh alat ini guys kalau zaman dulu kalau makanan itu kan pakai lilin itu ya guys ya satu per satu gini-gini satu per satu nah kalau zaman sekarang udah gak perlu repot-repot lagi pakai api seperti itu ya guys tapi pakai alat ini lebih efektif dan efisien ya guys ya lebih efektif dan efisien guys sangat praktis tidak perlu api lagi dan lebih aman guys itu ya buat kalian yang belum tahu jadi kalian para penjual itu wajib punya ini guys penjual makanan yang butuh di di seal itu kalian wajib punya ini guys ya nah ini ini ada tombol untuk ngatur panasnya ya guys ya ada nomor 1 2 sampai 8 ya guys ya ini ini adalah untuk menyesuaikan tebalnya plastik sendiri ya karena kalian misalkan jual apa itu ada plastiknya yang butuh plastik tipis ada yang butuh plastik tebal ada yang butuh yang aluminium itu dan lain-lain jadi tinggal sesuaikan saja untuk panasnya ya seperti itu ini bahannya sendiri yang aku review bahannya plastik tapi plastik yang bagus ya bukan plastik yang jelek ya ini tebal ini tebal guys ini tebal terus pegangannya juga anti panas guys ini pegangannya anti panas ya seperti itu untuk colokannya sendiri jadi yang biasa saja colokannya ya terus di dalamnya juga ada cadangannya ya guys ini pemanas cadangannya ya elemen pemanas namanya jadi misalkan ini rusak udah gak panas ya bukan rusak ya ini loh guys di dalam sini misalkan ini udah gak panas kalian tinggal ganti ya ini tinggal dicopot bautnya tinggal dimasukkan saja kalau kalian udah habis ininya tapi gak akan secepat itu sih guys ya karena ini awet banget aku aja pakai satu udah berapa tahun itu gak ganti-ganti masih panas-panas aja gitu loh kalau misalkan cuma kalau misalkan kalian itu udah gak panas itu ya kalian bisa beli elemennya ini di online shop ya guys ya ini harganya 10 ribuan 10 ribu sampai 15 ribu tergantung tokonya ya ini gak mahal hanya segitu doang harganya ya untuk pemasangan juga gampang banget seperti itu ini garansinya satu tahun ya ini aku praktekin ya guys gimana caranya makainya biar kalian yang belum tahu bisa tahu ya guys cara makainya oke cek ya guys ya seperti ini ya oke oke yang pertama kalian colokin dulu mohon maaf ini videonya karena aku video sendiri ya gak ada yang megangin jadi seadanya aja ya guys ya kalau kurang jelas mohon maaf ya guys ya ini aku colokin dulu habis itu kalian puter ini tombol ini guys tombol ini kalian puter kalian sesuaikan dengan plastiknya terus kalian coba-coba dulu ya ini aku praktekin di plastik ini ditaruh disini ya guys ya ini ini plastik ditaruh disini habis itu ditekan nah kita adepin kesana ya seperti ini ya nanti ini bakal nyala nih guys nah nah ini sudah merekat guys plastiknya sudah jelas gak ya nah sudah buntu ini guys ya sudah buntu terus ada yang kadang ada yang bilang ini kok gak nyala iya guys ini kalau sekali dicolokin itu gak akan nyala seperti itu tapi nyalanya itu kalau sudah dicolokin ditekan ininya baru ini akan bekerja ya guys ya jadi bukan rusak ya itu tapi memang harus dipakai dulu baru nyala ya guys ya seperti itu sudah paham kan guys ya cara makanya ini loh seperti ini hasilnya nah ini udah udah ngereket seperti ini ya nah ini udah buntu seperti ini buat kalian yang kurang jelas kalian bisa tanya di komen ya guys ya nanti aku bales seperti itu kalau misalkan dicoba sekali kok gak rekat berarti itu kurang panasnya guys berarti diputer lagi yang lebih gede lagi gitu ya untuk wattnya sendiri itu 200 sampai 400 watt ya guys makin besar angkanya ini makin gede wattnya ya karena dia butuh manasin guys seperti itu ya tapi setiap manasin itu hanya butuh beberapa detik saja gak lama-lama guys aku pakai itu udah beberapa tahun itu belum ganti elemen sama sekali masih awet-awet aja padahal setiap hari saya pakai guys seperti itu ya terus ini kalau bersihin cukup dilat kering aja ya guys jangan sampai kena basah kalau basah itu bisa ngerusak ini ya itu perlu dicatat ya gak boleh kena basah guys gak boleh kena basah ya seperti itu oke guys sekian dulu video dari aku kurang lebih kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa like subscribe dan share video aku ya guys terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati